Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vellactor lengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah di video kali ini gue seneng banget, kenapa? Karena gue bakal nyobain satu sensasi terbaru dalam hidup gue Ini achievement unlock nih, ibaratnya nih Di 2021 awal ini, salah di kebalik Di awal 2021 ini, gue mendapat kesempatan untuk nyobain mobil elektrik Nah ini, di belakang gue sudah ada Hyundai Kona Electric Yang dimana ini diklaim adalah mobil listrik pertama yang dimasukin di Indonesia nih Oleh Hyundai ini, ya kan? Aduh, gila Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak untuk Hyundai Mobil Indonesia Terutama yang ada di sini nih, yaitu di Hyundai Simpruk Yang sudah memberikan kesempatan bagi gue dan tim HSR buat nyobain si mobil Kona listrik ini Yaudah, tanpa buang waktu lagi gue akan coba review dari luar dulu Nah, kalau misalnya kita lihat dari eksteriornya Jadi akan ada 4 poin yang akan gue coba review Eksteriornya itu menurut gue sudah sangat futuristik sekali Kenapa? Di sini grillnya sudah dibikin sangat-sangat futuristik Terus, kalau misalnya kita lihat dari bodi sebelumnya sih Ini hampir sama kayak Kona yang sebelumnya Tapi kalau gue melihatnya di sini yang pertama adalah Di sini nih, fendernya Fendernya sangat menarik perhatian gue Karena dia dibikin hitam seperti ini Apakah dipaksa untuk, bukan dipaksa ya Apakah Hyundai ini mencoba untuk memaksa mobil Hyundai Kona ini Kita rubah menjadi mobil off-road Soalnya fendernya ada begini Nah, namun sayang sekali gue jujur Gue kurang begitu suka sih Ada aksen, ini kayaknya lampu sen ya Ada aksen lampu sen di sini Kayak tompel gitu loh Cuman ya balik lagi ya Ini kan pilihan ya Lalu selanjutnya dari samping kita lihat Size skirtnya juga sudah terlihat manis banget Perpaduan antara merah, hitam, dan warna silver Oke banget Spionnya juga dibikin sudah sangat futuristik sekali Dibikin yang lebih kayak langcip gitu Nah, ini kan sudah ada sennya nih di sini Ini cakep nih Dan ini sudah kayaknya auto tilt juga Lalu apalagi nih Ininya sih sudah ya oke lah Standar, bagus Lampu belakangnya kita lihat Lampu belakangnya juga Ini bagus Tapi kalau misalnya Emang ini bakal jadi mobil project kita Gue sih pasti akan ganti sih Gue akan ganti Bikin dia jadi sedikit lebih smoke Dan dia ditambahin spoiler Ini spoilernya Sangat-sangat bagus Bisa menjadi inspirasi juga nih Kalau nanti mau bikin spoiler Tapi walaupun dibikin panjang ke belakang Tetap ada lampu remnya Terus di sini ada emboss elektrik Yang menandakan bahwa mobil ini elektrik Oke, dari luar sih itu ya Velgnya Velgnya udah pakai ring 17 Dan info yang gue dapat itu Dia juga sudah ada sensor Apa tadi Tpms-nya juga Jadi kita bisa ngecek Berapa tekanan angin ban itu Dari dalam mobil ya Blue drive Oke, eksterior sih gue rasanya udah cukup Langsung aja kita mau review Di undercarriage-nya Undercarriage yang tadi Ban Terus kalau shock breakernya sih Harusnya dia udah empuk Karena dia udah pakai ban 17 juga Bannya juga tebal Harusnya udah oke Remnya juga depan cakram Belakang juga cakram ya Oh iya, belakangnya juga udah cakram Udah ngebantu banget Dari sesi pengeremannya Udah berarti bagus Gue udah gak sabar sih Pengen nyobain mobilnya Kita langsung cobain aja lah ya Ya kan? Gimana? Terus tujuh bang? Enggak, gue kurang setuju Kita lihat dulu engine bay-nya Ada apa aja di engine bay-nya Kita lihat dulu Nah, untuk di dalam engine bay-nya sendiri Di sini ditutup dengan cover yang cukup rapih Menurut gue Dan dikasih aksen warna biru yang menandakan bahwa Ini adalah mesin listrik Nice Eco technology Nah, di sini tetap ada air weeper Tetap ada radiator Ini ada cooler radiatornya juga Di sini ada aki-nya Ini aki ya, Boy Bukan baterainya Karena kalau baterainya itu Tadi gue abis ngobrol-ngobrol Ternyata baterainya itu adanya di bawah Bagian mobil Yang dilapis oleh besi Supaya tidak mudah ke ini Cuma gue tadi belum bisa cek Ada berapa baterai yang dipakai Nah, di sini ada sensor-sensor Dan ini engine bay-nya masih terlalu Apa ya? Masih terlalu lapang ya Masih banyak CC-CC yang kosong gitu Dan rem-nya dia sudah pakai Dot 3 atau Dot 4 Ya, cukup setan Ya, oke lah Aman Kalau ini kan dia Mesinnya ini udah Bener-bener Pure pakai listrik Jadi udah gak ada lagi Pakai bensin ya Nah, cara ngecasnya itu Dia cukup pencet ininya Dibuka Nah, di sini ada indikatornya nih Indikator berapa banyak Bensinnya Eh, bensin Seberapa powernya Ada di sini Dan ini Di sini itu adalah Ada dua tempat pengecasan Ya Nih Teman-teman bisa lihat Ada dua Yang di atas sama yang di bawah Ini ada perbedaannya juga nih Kalau yang di atas ini Ini adalah untuk fast chargingnya Yang di mana kalian harus ngecasnya itu Di station-station Yang sudah disiapkan Untuk pengisian Listrik mobil Kalau yang di bawahnya ini Ini adalah pengecasan yang Normal Yang di mana kalian bisa ngecas Di colokan listrik rumah Atau colokan listrik manapun Nanti kita kasih lihat colokannya Seperti apa Kita tutup lagi Nah, ini kita cukup Tekan lagi Selesai Oke Engine way masih oke Cuman sayang Gak ada peredam panasnya Tapi kan dia gak pakai mesin Jadi gak bakalan panas ya Iya ya Dia pakai radiator Kenapa juga Mesin listrik kan biasanya Gak apa namanya Eh Mesin listrik kan biasanya gak Cepat panas Biasanya dia suhunya tuh rendah banget Di bawah 30 derajat Cuman gue harus akui Lampu depannya gue sangat suka Sangat futuristik sekali Disini ada lampu sen Ini DRL-nya pasti Dan ini lampu utamanya Dan ini lampu senja Good job Hyundai Untuk bagian headlampnya Menurut gue udah Mantap banget Kita langsung lihat Bagian bagasi di belakang Dia pembukannya juga Udah bukannya model ke Cuman sekali pencet aja Oke Cuman sayang sekali Untuk ditutupnya Sepertinya masih menggunakan Teknik yang manual Yang kita tarik biasa Nah Seperti yang teman-teman bisa lihat Ini udah ada charger-annya Ini Sepaket ini Itu udah ada Jadi kalau teman-teman Mau ngecas di rumah Tinggal ngecas di rumah aja Dan dia udah ada tasnya juga Disini Udah include tasnya Cuman gak mau gue buka Capek ngebarisinnya nanti Dan dia tidak memiliki Ban serep Sebenernya Gak punya ban serep Bermasalah gak sih Jadi kalau menurut gue sih Gak begitu berpengarah Banget sih Kenapa Ya karena kan dia punya TPMS Jadi dia udah bisa tahu Kapan dia butuh Untuk ngecek ban Apa segala macem Dan gue mau lihat juga nih Bagasinya tuh Bisa ketutup rata Apa gak ya Ngecek Nah mantep nih Bener Ini yang udah sesuai gue duga Dia bagasinya itu bisa dibuka Rata sampai belakang Jadi kalian Kalaupun emang mau bawa barang banyak Itu juga masih Bisa Jangan sedih Tuh ya kan Kalau misalnya Keluarga kecil gitu Terus lo pengen road trip Sama anak lo segala macem Lo beli naik kasur Masih bisa nih Cuma dia agak ketahan gitu ya Kenapa ya Coba kita cek dulu ya Hah Oh enggak Tapi udah emang udah paten kok Maksudnya Gak yang goyang-goyang gitu Tuh Oke kita kembaliin lagi Terus kita lihat kursi bagian tengah Ilham boleh Langsung masuk ke tengahan Nah Untuk kursi bagian tengah sendiri Dia udah ada cup holdernya ya Cup holder tangan Ada chargeran gak Gak ada ya Ya gak ada chargeran Tapi ya yaudah lah ya Gak apa-apa So far sih Headroomnya ya Masih cukup tinggi Dan Ini depannya udah mundur banget Menurut gue Masih nyaman lah ya Untuk ukuran orang Yang pengen duduk di belakang Masih enak Buat jalan berempat Masih enak ya Kalau berlima kayaknya Kesempitan deh Jadi mendingan berempat aja Udah Gue Pengen langsung bawa jalan aja deh Gimana Setuju gak Boy Langguk dong Kalau setuju Nah kita udah masuk ke dalam Sekarang Yang pertama itu Gue pengen kasih Pengen kasih lihat Sama kalian kuncinya Kuncinya kayak gini Standar Tinggal kasih gantungan aja Jadi Udah keles Kita coba hidupin Kita cobain dulu joknya Kebetulan joknya ini udah jok elektrik Dan dia cukup responsif banget Jok elektriknya Menurut gue Dan bisa naik turun Depan belakang Persis udah kayak obri Standar jok elektrik Keren Dengan fitur-fitur di steeringnya Yang udah cukup lengkap nih Ada yang buat ke Apa namanya Steering control Terus ada cruise controlnya juga Jadi kalian Nanti gak perlu ngegas Tinggal diemin mobil aja Dia bisa jalan sendiri Dan lampunya juga sudah leveling Ini keren sih Lampunya juga sudah leveling ya Gak mau kalah sama obri Oke Kita Gue coba bawa jalan dulu ya Yang pasti Tetap menggunakan seatbelt Tapi gue pengen cobain Ini sih Am Sunroof Gue mau cobain Oke Cara ngebuka sunroofnya nih Nah dia cukup sekali teken aja Udah elektrik ya Coba kita tutup sekarang Oh dia bisa manual Bisa elektrik juga Oke Oke Dan bisa dibuka ke atas gak Oh gak bisa Dia cuma satu arah doang berarti Nah kalau dalam keadaan tertutup Otomatis dia akan selalu terbuka Tuh Ini dia ikutan kebuka Nih ini Bisa lagi gak Oh bisa mundur lagi Oke Gue coba bawa jalan nih Nih Kalian bisa lihat Personnelingnya itu Udah gak lagi pake yang tongkat-tongkat gini-gini Dia cuma bener-bener touch and touch aja Oh Nih nih Ini kayaknya fast charging nih Coba ya tes ya Masuk Tuh Pecas dia Tuh Enak banget Jadi kalian Sambil nyetir udah gak perlu lagi bawa chargeran Karena sudah ada charger wireless disini ya kan Nah kita coba bawa jalan Kita masukin gigi D Disini disini Ini harus dikasih lihat Ini cukup pencet D doang Nah Pintu langsung ke kunci otomatis Kita turunin handbrakenya Dan ini dengan menggunakan mode eco Coba kita lihat Oh ada yang comfort Ada yang sport Kita langsung cobain pake yang eco dulu deh Ya Gue coba bawa jalan Kan gak ada suara sama sekali Jadi gak kedengeran Kalau mobil ini tuh lagi jalan Kita coba keliling Kebetulan boleh dikasih keliling 5 lap Coba kita lihat Ini gingges juga nih Bener-bener adem banget Gak ada suara bising apapun Silent banget Ini seru Tapi bahaya juga ya Maksudnya kalau misalnya kita gak tau Ini mobil Udah nyala apa belum Apa segala macem Repot juga sih Kita coba Agak sedikit buka Agak sedikit Oke Responnya juga cukup lumayan oke Menurut gue Untuk handlingnya Masih enak Ya kita Kita bicara dalam keadaan Jalan pelan ya Ini tadi gue jalan tuh Maksimal di 20 km per hour gitu Ini enak banget Tapi ini kita masih cobain Dalam kondisi Eco Dan gue akan penasaran banget Mau nyobain yang mode sportnya Habis ini Sabar ya Spionnya juga udah Oke Tapi sumpah sih Ini menurut gue Mewah sih ya Fitur-fitur yang di dalam mobil ini tuh Mewah Sekarang Gue mau coba di mode Langsung aja ke mode yang Dia ada 3 Eco Comfort Sama Sport Gue mau langsung coba yang di sport Ketika di sport Dia tampilan Speedometernya Langsung berubah Nih Ketika kita rubah Ini kan mode yang Eco Ini tampilan mode Eco Ini comfort Dan gue kayaknya Pengen langsung nyobain yang mode sport Langsung keliatan berubah Jadi udah kayak jadi mobil balap Gue coba jalan lagi ya Harusnya sih Sangat-sangat responsif ya Ini belum digas nih Ini gue cuma baru buka rem doang Coba Wah gila sih Bannya sampe sprint Iya kan Wah Gokil sih ini Bannya sampe sprint boy Gila ini Ini gokil sih Astaga Segitunya Ini Kenceng banget Berarti harusnya mobilnya ya Bannya sampe sprint boy Gue gak tau lagi Sumpah Ini bannya langsung sampe sprint tadi Sampai 2 kali sprint Wah gila Ini ada orang Jadi kan gak bisa buka Sekarang kita coba buka lagi Oh ada yang mau lewat Boleh Kita suruh lewat dulu Am Tadi liat gak Sampai sprint kan Wah gila Itu menandakan powernya gede banget Gue coba lagi ya Am Am dari situ Dan kalau Gue belum nanya sih Tapi Kalau menurut gue Ini kayaknya Tarikannya Tarikan depan Wah Gokil Dia bisa sampe sprint 2 kali Tiga kali Dengan Wah Ini sih mobil kencengnya Polng sih Ini mode Yang sport ya Jadi Bener-bener dibikin Kenceng Banget Udah Ini enak banget sih Ini mobilnya enak banget Serius Lu kan denger tadi Gue nyeperin-nyeperin Disana Lu kalau misi Ini kan gue belum Belum bisa nyetir nih Kalau buah ini kira-kira aman gak Aman Aman Kayak Matic Kayak Matic Ini cukup Pindah-pindahin Selesai Oh gak ada gini-giniannya Gak ada gini-giniannya Am tadi lihat gak Ngespringnya Bagus gak Wah Ini mobil gak coba banget sih Ini apanya Gue pengen coba sekali lagi kali ya Ini buat nge-task nih kayaknya Ini buat nge-tasknya Maksudnya kalau ini Pakai Descending gitu Descending gitu Yaudah Boys Gitu dulu Review gue Di mobil Kona Electric ini Hmm To be honest Gue seneng banget sih Gue seneng banget Review-nya Makasih banyak buat Sendai Mobil Indonesia Yang udah kasih gue dan tim HSR Kesempatan buat review Mobil elektrik kalian Hmm Semoga dikasih lagi Di track yang lebih panjang lagi Karena apa? Karena gue penasaran banget Nyobain mode sportnya dia Gue di rise udah diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Bilbo Jon 확 Jasper 000